Dari sisi pandang parlemen, apakah menurut Anda memang perlu ataupun sepakat adanya wacana hukuman mati terhadap koruptor? Sebenarnya di undang-undang tipikor yang sekarang kan sudah dimuat ya terkait dengan ancaman hukuman mati untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang sangat berat. Kalau kita bicara soal hukuman mati itu kan harus banyak hal yang kita bahas dan kita pertimbangkan karena kita mengambil nyawa seseorang gitu ya. Terlepas dari kejahatan apapun yang dilakukan seberat apapun kejahatannya tetap persoalannya adalah soal kita negara dalam hal ini mengambil nyawa seseorang. Itu yang harus kita pertimbangkan. Yang pertimbangan kedua adalah soal efek jerah. Ketika kita bicara soal efek jerah sebenarnya kalau menurut saya yang paling mendasar kalau kita ingin menimbulkan efek jerah adalah soal konsistensi dalam hal penegakan hukum. Bukan dengan cara mematikan si pelaku dengan mencabut nyawanya.